Berakhirnya perjalanan Sriwijaya FC di ajang Piala Indonesia membuat manajemen Sriwijaya FC harus menggelar rapat umum pemegang saham PT. SOM Sedetaris PT. SOM Faisal Mursid mengatakan hal ini harus dilakukan karena kepengurusan Sriwijaya FC telah diambil alih oleh Presiden Sriwijaya FC yang baru Aspan Pikri Sanab Sehingga diperlukan koordinasi lebih lanjut mulai dari pengurusan serta program klub yang menjadi agenda penting ... kepada saya bahwa kelaksanaan RUPS segera, sesegera mungkin akan kita laksanakan Namun ini kan terkait masalah teknis, step pertama sudah disampaikan oleh Pak Gubernur tanggal 15, tanggal 20 kemarin juga sudah disampaikan oleh Pak Gubernur Ini masalah teknis legalitas saja dan kami juga sudah berkoordinasi juga dengan notari Dengan hadirnya pengurusan baru ini akan memotivasi para pemain agar dapat mengembalikan Sriwijaya FC ke Liga 1 Serta memburu pemain baru untuk kompetisi Liga 2 Pasca banyaknya pemain yang hengkang karena belum adanya kejelasan kontrak dari pihak manajemen Tim Liputan Sriwijaya TV